Intro Halo, kembali lagi di channel The Official Auto bersama saya Hafid Kali ini saya duduk di dalam mobil terbaru dan model kedua dari Morris Garage, yaitu HS Seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel The Official Auto Desain mewah disajikan Morris Garage pada XR HS, wajahnya dihiasi grill besar dengan motif bintang bertabur Corak ini dinamakan Star Rider oleh Morris Garage Komponen pun berpadu apik dengan sektor penerangan, model proyektor yang dibuat tajam Desainnya makin atraktif karena dikerhubungi daytime running light Kontur tegas mewarnai tubuh bagian samping Area ini dilengkapi dengan fender yang punya warna kontras body Perangkat pun meliputi pelek abu-abu gelap berukuran 18 inci dengan palang bermotif elegan Yang juga menyeretkan sedikit aksen agresif Bagian belakang tak kalah atraktif, ada nuasan sporty bercampur dengan konsep elegan Morris Garage sepertinya tidak asal pasang lampu kombinasi Soalnya perangkat terkombinasi manis dengan keseluruhan rupa buritan Ini pun masih diperkuat underguard pada bumper untuk menonjolkan kesan sporty Sayangnya gross clearance tidak dibuat terlalu tinggi 145 mm Ini menjadi kekurangan ketika mobil melintasi jalan yang kurang rata Kemungkinan bodi bawah menggerus jalan bisa saja terjadi Desain sporty diterapkan pada interior Morris Garage pun berusaha memberikan sedikit sentuhan premium dengan membungkus material kulit pada banyak komponen Uniknya, pabrikan memilih perpaduan clear merah dan hitam untuk mewarnai interior Tak seperti eksterior yang terkesan kalem, kabin pun jadi terasa agresif Beragam gadget diimbukan ke dalam AS Jok pengemudi misalnya, bisa diatur secara elektrik ke enam arah Khusus varian Ignite, jok penumpang baris depan juga bisa disetel secara elektrik Namun arahnya terbatas ke empat titik saja Gaya minimalis dengan lengkukan lembut memenuhi dashboard Area tengah menjadi tempat berpengar head unit berukuran 10,1 inci Di bawahnya tentu tersilip pengontrol AC pakai model tombol yang berbalis rapi Konsol tengah pun diisi tuas transmisi beserta beragam tombol fungsi Bila ingin mengaktifkan rem tangan, cukup ungkit tuas di belakang perseneling Ya, HS sudah menganut parking brake elektron Ada pula pengaturan mode berkendara dan auto hold yang mudah dijangkau oleh pengemudi Soal kelapakan, paling terasa di baris kedua Ruang kaki dan headroomnya cukup lebar Area ini pun bisa dialih fungsikan sebagai tempat penyimpanan barang Ruang kargo di belakang memang sudah mumpuni Tapi masih bisa dimaksimalkan dengan melipat sandaran jok belakang hingga rata lantai Fitur keselamatan tak main-main HS dilengkapi 6 airbag yang mencakup 2 di depan, 2 di sisi, dan 2 di sepanjang jendela samping Ketika pakir pun tak perlu panik Mobil sangat ramah pengemudi pemula Karena diimbukan kamera dan sensor belakang Mengemudikannya pun terasa aman Karena perangkat penunjam pengendalannya begitu lengkap Ingin tahu apa saja? Ini list lengkapnya Soal performa, Morris Garage HS terbilang mumpuni Mengandalkan mesin 4 silinder berkubikasi 1,5 liter yang disokong perangkat turbo Keluaran tenaganya terasa powerful Outputnya mencapai 162 PS di putaran mesin 5600 RPM Sementara torsinya 250 Nm yang tercipta di rentang 1700-4400 RPM Seluruh tenaga disalurkan ke roda melalui sistem transmisi otomatis Twin Clutch Sportronic 7 percepatan Yang juga dapat diatur secara manual Baik lewat tuas perseneling atau paddle shift di belakang kemudi Kinerja mesin pun dapat diatur sesuai kebutuhan melalui mode berkendara Terdiri dari Eco, Normal, Sport, Custom, dan Super Sport Khusus 4 pilihan dapat diatur melalui tombol yang berada di samping tuas transmisi Atau melalui head unit Sementara Super Sport bisa diakses melalui tombol yang berada di kemudi Nah itu dia tadi first impression dari Morris Garage HS Apabila Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang mobil ini Anda bisa mengunjungi situs kami di oto.com Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya di channel The Official Auto Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.